Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah pernah denger yang namanya Red Coffee? Nah, ini adalah Red Coffee Ini bukan kopi yang berwarna merah, bukan Tetapi kopinya ini berwarna merah karena ada kandungan bit merah Makanya disebut dengan Red Coffee Nah, Red Coffee ini adalah kopi stamina Kopi untuk kesehatan Tetapi seringkali kopi ini diidentikan sebagai kopi obat kuat Karena pertama mengandung purwaceng Nah, purwaceng ini identik dengan piagula jawa Jadi, orang-orang menyebutnya sebagai piagula jawa Kalau dengar piagula pasti konotasinya untuk obat kuat Nah, tapi jauh daripada itu Sebenarnya fungsi purwaceng sendiri banyak banget ya Pertama untuk menghangatkan tubuh Kemudian memperlancar saluran kemi Membunuh kuman dalam tubuh Menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker Kemudian menambah kinerja sisim sarap dan otot Menghilangkan rasa capek dan pergalinu Meredam rasa nyeri dan sakit dan menurunkan demam Nah, kemudian selain mengandung Tadi ada purwaceng Juga ada kondisep Nah, kondisep ini sejenis jamur Yang mengandung banyak nutrisi Gunanya untuk apa? Membantu gangguan pernafasan Meningkatkan performa fisik Melawan penuaan Kemudian melindungi jantung Dan membantu meredakan peradangan Kemudian juga untuk memperlambat Pertumbuhan tumor dan kanker Dan menangani diabetes Dan buah bitnera sendiri Mengandung antioksidan Kemudian juga detox Atau menghilangkan racun di dalam tubuh Juga untuk menurunkan hipertensi Serta membiarkan jantung Kemudian meningkatkan stamina Kemudian juga untuk mengurangi masalah pencernaan Seperti melindungi kondisi dari Dari kondisi, pakir, dan sakit Dan yang selanjutnya Mencegah anemia Nah, bagaimana kalau kita ingin menyeduh red coffee Nah, red coffee ini rasanya seperti kopi creamer Nah, kemudian rasanya enak Kalau mau dibikin gak perlu tambah gula Nah, buat orang-orang yang baru minum kopi ini Kita sarankan setengah saset saja dulu Kenapa? Karena kopi ini punya fungsi sebagai detox Atau menghilangkan racun Jadi kalau tubuh kita tidak sehat Misalnya mungkin ada kolesterolnya Atau ada kandungan-kandungan yang tidak baik di dalam tubuh kita Maka biasanya kopi ini akan mengeluarkan dulu racun-racunnya Nah, untuk mencegah detox yang berlebihan Kita sarankan setengah saset saja dulu Itu bagi pria Nah, kemudian kalau bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan atau wanita itu biasanya sepertiga atau seperempuan saja Untuk mencegah detox yang lebih parah Detox ini nanti kejalannya seperti apa sih? Detox itu bisa jadi nanti kepalanya agak pusing Kemudian kakinya seperti habis maraton Kemudian sering buang air kecil Nah, semua itu hanyalah reaksi awal Tapi nanti kalau sudah bersih di dalam tubuh Rancun-racun yang sudah hilang Itu biasanya tidak ada efek Tetapi bagi beberapa orang yang sehat Atau biasa peminum berhinseng Mau langsung satu saset juga tidak masalah Nah, yuk kita lihat bagaimana cara kita menyajikan kopi ini Nah, ini ya Kita ukur setengah saja Untuk mencegah terjadinya detox tadi Nah, setengah Kemudian yang lainnya dilipat, disimpan saja Nanti kita bisa buat lagi Nah, tadi kopinya kita kasih setengah saja ya Kemudian kita tuangkan air yang benar-benar panas Jadi bukan air hangat, benar-benar panas Kita seduh Tidak perlu terlalu banyak air juga Karena tadi porsinya cuma setengah Nah Kopinya warna merah Kemudian wangi Ya, wangi Dan ini Silahkan di minum Nah Nah, kopi ini memang enak banget rasanya Tapi jangan diminum tiap hari Ya, biasanya sesuaikan dengan kondisi tubuh Beberapa orang itu biasanya minumnya 2 hari Tidak perlu terlalu banyak air juga sih yang sanggup satu hari satu itu gak apa-apa Nah, kita sudah dapatkan banyak testimoni manfaat dari red coffee ini Ternyata bagi perempuan ini juga untuk menunda monopos Kemudian juga kalau biasanya halangannya gak lancar juga bisa pakai minum ini Kemudian untuk bagi penderita stroke Itu biasanya yang kaki tangan atau bagiannya yang sedih-sedihnya sakit kalau digerakkan Dengan red coffee ini agak bisa lebih gampang digerakkan dan rasa nyerinya berkurang Kemudian yang paling penting ada lebih bertenangga Begitu juga untuk orang-orang penderita diabetes Jadi COVID ini banyak banget manfaatnya Untuk pasangan suami istri juga kita dapetin testimoni ternyata banyak banget Ini bikin keluarga tambah harmonis Kemudian punya ini untuk punya baby juga jadi bisa berhasil Nah, jadi ini nanti ibu bapak bisa lihat testimoni setelah tidur ini Yang punya testimoni yang dikatakan oleh bapak Terima kasih 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 Terima kasih